Kita reset screen-nya. Ini teman-teman itu apa? Yang penanggung jawab bagian pendaftaran, perawat inap, permasi, laporan, pengen, hidup dokter, yang instrumen akreditasi. Oke. Saya pernah bikin slide-nya. Sekarang ya, di sini. Selamat menikmati. yang akreditasi itu hubungannya dimana oke disini yang pertama itu nanti ada surgical saya acak ya nih ya di PMK P2 ini surgical safety checklist kalau yang ini akan seperti ini nih yang fisiknya ya jadi nanti ada sign in sign out time out Nah kalau di kansa itu disini di jadwal operasi sini ada sign in sebelum anestesi time out sebelum insisi dan sign out selama menutup luka checklist juga ada disini kayak terus ini pom-pomnya seperti ini jadi meskipun di klinik operasinya operasi kecil gitu ya bedah minor berarti silahkan aja nanti diisi sesuai pomnya terus ada lagi yang PMK P3 pencegahan pengenang infeksi yang ada di sini di K3 aja di menu audit disini ada audit kepatuan APD cuci tangan medis ruang audit pembangunan limbah audit pembangunan berat tajam dan jarum audit penanganan darah dan lain-lain ya terus nanti ada yang standar 31 hak pasional keluarga disini bukti sosialisasi hak dan kewajiban ini hak dan kewajiban itu nyatu sama general consent jadi buktinya itu kita itu menerangkan hak dan kewajibannya lalu nanti pasiennya mengerti pasiennya dipoto nah itu bisa sebagai bukti ya nah ini menunya disini disurat-surat klik general consent nah disini ya persenjuan umum kita ngisi seperti tadi terus nanti klik ambil lalu nanti pilih persenjuan umum lupa sini dipoto nah ini ya tinggal ya ya nanti akan masuk ke sini nanti bisa di print out jadi buktinya itu bisa yang gambar tadi yang ini atau yang ini nanti dipedepkan ya kan kalau akreditasi kan sekarang kan online online itu kan dipake Zoom terus kita presentasinya itu kan kita nampilkan dokumennya ya yang hasil ini hasil skanan atau memang dari output dari SIM kliniknya berupa file PDF atau screenshot dari aplikasinya nah yang ini kalau tindak lanjut keluhan itu ini ada di e-pasien jadi buat pendaftaran online kliniknya kita pakai web pakai web nanti pasiennya bisa login dengan username dan passwordnya itu pakai pakai nomor RM passwordnya itu nanti dikasih pada saat daftar ke pendaftaran itu ada password e-pasien nanti dia bisa login terus bisa menu pengaduan disini pengaduan bisa nulis pengaduannya disini gitu ya nanti bisa dibalas di aplikasi kansernya di menu pengaduan nah seperti ini nanti akan kelihatan ya terus yang di sini persetujuan tidak akan ke dokteran yang tadi yang inform konsen tadi seperti ini oke ini nanti tinggal disimpan seperti tadi nanti dipoto terus ada bukti pelaksanaan pendaftaran pendaftaran seperti ini biasa ya terus di sini ini pengkajian pasien pengkajian pasien itu kan minimal itu kan ada satu status fisik dua psikosial tiga reward kesehatan pasien reward penggunaan obat screening gizi pasien pekerja awal di dalam satu kali 24 jam terus kajian ulang dibuat telepon tersisa PPT atau kompetensi dalam reka medis nah ini ya ini kan kajian awal jadi dari dari sim klinik itu nanti ada kajian awal keperawatan ada kajian awal medis kalau kajian awal itu dilakukan untuk pasien-pasien baru lalu untuk pasien-pasien nama silahkan dilakukan kajian ulang di sini kajian ulangi dimasukkan ke SOAP atau CPPT nah di sini SOAP CPPT di sini ya di menu pemeriksaan terus di sini ada pemberian pelayanan pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi sesuai SPO yang ada salah satunya kan pasien di IGD ya IGD itu pakai apa pakai triase kan nah di sini di menu triase nanti bisa di ases di menu IGD oke terus ada kajian anestesi dan prabedah di sana ada pelaksanaan kajian prabedah dan praanestesi yang tadi ya di menu menu booking operasi tadi nanti ada kajian preoperasi seperti ini menunya terus di sini yang preanestesi seperti ini nanti silahkan diisi terus kalau pelayanan gizi itu nanti ada jadwal pemberian makan itu nanti di inputnya itu di menu diet pasien terus ada juga asuar-asuar gizi nah ini asuar gizi pasien seperti ini nah ini jadwal pemberian makannya dietnya nanti bisa print label diet juga oke ya terus ini pemulangan dan tidak lanjut perawatan ada ringkasan bukti reka medis nah ini ada di sat pending ya perencanaan pemulangan pasien terus di sini ada resumenya juga nilai laboratorium laboratorium menerima nilai normal nilai normalnya itu kalau di Hansa itu dimasukkan di Tempat Lab seperti ini oke ya terus nanti ada radiologi radiologi itu nanti kalau misalnya memang ada radiologi di kliniknya itu nanti ada memasukkan dosis-dosis dan proyeksinya di sini ya terus parmasi di sini ada bukti pengelolaan pelayanan persediaan parmasi dan alat kesehatan oleh terhadap parmasi sesuai peraturan undang-undangan daftar formalarium klinik bukti pengkajian resep daftar formalarium dan bukti rekonsiliasi nah di Hansa itu di sini ya kalau untuk formalarium non-formularium nanti bisa dimaster obatnya silahkan dimasukkan di kategori ini masuknya formalarium atau non-formularium nanti saat kita butuh daftar obatnya kita bisa screenshot aja dari sini tentunya nanti kan ada SK nya juga kan di SK dimasukkan juga nah ini telah resep seperti ini telah resepnya terus di sini ada ini ada counseling parmasi ini ada rekonsiliasi terus ada POU juga permintaan pelayanan informasi obat ini ini pengelolaannya ya kalau di fisik itu kartu stok nah kalau di karsah di sini misalkan asiklopir nih asiklopir posisi awal itu ada 1373 1373 masuk 0 keluar 10 jadi berkurang jadi 1363 ini posisinya dimana nih pada saat pemberian obat jadi nanti kalau sudah pakai karsa kartu stok itu sudah tidak dipakai lagi mestinya kita bisa lihat dari sini langsung oke seperti itu nanti kalau dari karsah nya nanti silahkan dilihat-lihat di sini ya kalau yang berkaitan sama RM itu nanti yang dirawat jalan sama rawat inap di rawat jalan itu tinggal nanti klik kanan aja data RM yang disini ya yang tadi RM gawat turut ada triase pengen awal pengen awal aja kan nanti ada awal keperawatan sama awal medis dipisahkan jadinya jadi perawat-perawat ngisi terus dokter juga ngisi di menu dokter kalau di reka medis fisik itu yang beredar di internet itu kan disatukan perawat yang atas dokter yang bawah jadi nantinya nggak jelas yang meriksa siapa gitu ya tapi mungkin bisa di tanah tangan sih tapi karena memang sekarang udah reka medis elektronik ya kita pisah mana yang yang diisi sama perawat yang diisi sama dokternya oke ya ini seperti ini terus ini RM rawat jalannya ini buat IGD ini buat rawat jalan seperti poli umum ini awal medisnya dan penilaian-penilaian yang lain mungkin nanti kalau misalkan memang belum ada disitu itu perlu di update kan sayangnya karena memang yang hari ini pun ada format yang baru ya penilaian okupasi kalau nggak salah ini ya ini seperti ini ini buat operasi ini ya yang tadi ada sign in time out sign out terus nanti ada skor aldred pas ke anestesi seperti ini terus ada RM parmasi juga ada konsilik ada konsiliasi obat oke terus ada RM gizi gizi itu yang baru itu ini ya adime jadi adime itu swabnya orang gizi jadi nanti swabnya bisa diisi disini oke kalau yang manopio itu adanya disini pada saat validasi resep pada saat validasi resep di sebelah sini nah ada informasi obat jadi nanti seperti ini misalkan mau ada saya sembarang aja dulu ya ini seperti ini ada misalkan pertanyaan nanti tinggal disimpan apakah mau langsung jawab nanti akan langsung jawab sama apotekernya ada pemberian informasi obatnya nah seperti ini apotekernya oke seperti itu kalau saya cek sih mungkin yang dibutuhkan di akreditasi itu ada sekitar 70% ada di kansa lah ya karena memang selain di kansa saya juga sebagai surveyor juga sih salah satu lembaga Jawa Timur itu mungkin kurang kurang banyak sih surveyornya saya dari Laplin Jawa Barat lumayan ada ada 50 orang Jawa Tengah lumayan lebih banyak tuh mungkin ada 100 di Jawa Tengah Jawa Timur masih di bawah 50 sepertinya sehingga mungkin untuk klinik-klinik yang mau akreditasi di Jawa Timur masih kekurangan surveyor dari Laplin sehingga akhirnya bisa ke lembaga lain yang banyak surveyornya oke ada lagi silahkan dilanjut kalau ada pertanyaan lagi Assalamualaikum dokter untuk laporan PPI itu loh dokter untuk kejadian ya ada pasien rawat jalan dan rawat inap itu kita masukkannya di menu di menu rawat jalan apa ya kejadiannya ya yang hais itu loh dokter kalau hais kan di rawat inap saja ya kalau rawat inap disini kalau rawat jalan kadangkan ada infeksi kayak pos jahitan itu loh dokter agak lama gitu biasanya tujuh hari kita sudah itu ternyata ada faktor risiko gitu kalau rawat jalan bisa nggak ya sepertinya belum masuk ke rawat jalan kayak informasi apa infeksi daerah operasi masuk jadinya ya itu ya sementara sih paling nggak masuk itu poset poseting berarti idok sih masuknya jadinya belum ada kalau yang itu di rawat jalannya nanti coba diusulkan lah kita coba masukkan ke rawat jalan jadi sementara masih manual dulu kalau buat yang rawat jalannya tia terus sama itu dokter untuk medakan rasionalisasi antibiotik itu loh kita melihatnya dimana ya untuk pasien GE sama biasanya kan ISPA sama GE ya itu ya untuk akreditasi oke itu cara nilainya gimana sih paling nanti mungkin ngambil data dari sini ya ada data ada data pasien ada data diagnosa ada obat-obat yang diresepkan kan ya ya sementara sih ngambil datanya aja ngambil datanya disini terus nanti di apa di analisi sendiri berarti ini rasional atau tidak rasional karena memang untuk parmasi klinik kita belum memasukkan ke itu nanti parameternya banyak banget ya kita harus ngecek ya ngecek misalkan diagnosa dengan diagnosa ISPA itu dikasih antibiotik ini kira-kira rasional atau tidak gitu kan maksudnya kalau laporan PPI cuma persenan aja kok dokter dari keseluruhan pasien gitu loh kita lihat rekapnya itu loh untuk pasien dengan diagnosa ISPA atau GI itu gitu loh yang ISPA dan GI itu dapat antibiotiknya berapa persen gitu kan iya iya cuman itu oke ya tetap dihitung manual sih mbak coba ya ada kita bisa tarik datanya nggak sih resep 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 coba ya pengguna obat arkes dan BHP di sini kalau kita cek dari sini masuk aja daftar resep dokter dari sini backupnya saya coba resepkan saja ini saya misalkan coba diagnosanya saya ISPA ya terus saya coba masukkan terima kasih terima kasih terima kasih sebentar metok ni di sini paling baru seperti ini aja Jadi paling nanti ini di menu resep obat ini Paling ini di print Terus nanti dilihat Ini kurang ini nih kurang diagnosanya Ya paling nanti ditambah ini lagi sih Ditambah di modip lagi Ini tambahkan diagnosanya disini Jadi nanti untuk bagian PPI tinggal nge-print halaman ini Yang sudah ada diagnosanya Nanti dilihat mana yang ada antibiotiknya dari pasien Misalnya dalam satu bulan nih Berapa persen yang ada antibiotiknya Berapa persen yang tidak ada Itu ya Jadi akhirnya modip lagi memang Kalau lihat diagnosanya itu Tidak ada ya rekap Untuk misalnya satu bulan Lihat pasien kita misalnya 100 Untuk rekap diagnosa gitu Lihatnya kita dimana ya dokter ya Ini dari sini ya Ini nanti ada kunjungan rawat jalan Kita ada rawat jalan, rawat inap Nah ini Ini kunjungan rawat jalan Nah seperti ini Tapi harus diisi diagnosanya Kalau nggak diisi kosong Oke, berarti itu ya Di menu kunjungan rawat jalan dan kunjungan rawat inap Jaktinya berarti kita buka satu persatu Asiennya gitu Sementara seperti itu Kecuali kansernya dimodip Makanya kan Makanya saya ngemodip itu kayak gitu Karena memang kebutuhannya Ternyata kebutuhannya kita mau menganalisa Dari resep itu Berapa yang ada antibiotiknya Berarti kan Kita harus tahu diagnosanya kan Daripada buka-buka lagi ini Ya akhirnya saya modip yang Ini gitu kan Di nomor resep ini saya tambahkan disini diagnosa Jadi tidak usah buka-buka lagi Kayak gitu paling Terus ada lagi dokter ya Di itu loh Rawat inap Untuk Kita kan dokternya Kadar perkonsul gitu loh Untuk validasi Validasi Kalau pakai manual kan kita ada stempel gitu loh ya Kalau validasi dari hasil konsulannya itu Tadi loh dokter Untuk pembuktiannya itu Gimana Dokternya nulis sudah tervalidasi atau gimana ya Kalau rawat inap itu loh dokter Konsul rawat inap Pasien untuk Oke Oke Nah itu Akhirnya Kebetulan memang itu ada permintaan Dari salah satu klinik Jadi itu masuknya nanti S-bar S-bar dan C-B-A-K Saya buat seperti ini Ini versi custom ya Bukan versi dari kansanya Ini buatan Buatan sendiri sih Ini ada S-bar Jadi nanti Misalkan Ada konsul ya Dari perawatnya Ini kan situasi background Assessment Rekomendasi Misalkan situasinya Pasien S-HK dengan keluhan Panas gitu ya Panas Terus nanti backgroundnya Silahkan diisi Terus nanti tinggal disimpan Nah ini dari sini kan dikonsulkan ke dokternya Dokternya itu kan Misalkan per telepon Nah ini pakai T-B-A-K Ini nanti Dokter Ininya siapa nih Terus nanti Instruksinya apa Misalkan Infus paracetamol Terus Kompres pasien Nanti ya Nah ini tinggal disimpan Nanti pada saat dokternya visit Dokternya akan lihat Dari sini Di menu S-bar Pilih status verifikasi S-bar Oh bentar sorry Ini ya Data verifikasi S-bar Di sini di klik Nah yang verifikasinya kan dokternya Saya dokter Higatul Nadia Klik validasi Nah pembuktiannya dari mana Dilihat disini Di status verifikasi S-bar Jadi verifikasi Verified ya Termasuk nanti yang T-B-A-K-nya T-B-A-K-nya disini Di data verifikasi T-B-A-K Ini dipalidasi lagi Sama dokternya Klik validasi Terus tinggal dilihat Di statusnya Nah seperti ini Oke seperti itu bu Kalau kansa kita Berarti masih belum ada ya dokter Iya Kalau saya sih tipikalnya Orang tidak sabaran Mungkin suatu ketika Masuk ke kansa Original Tapi memang karena Kemarin dikejar-kejar Kebutuhan akreditasi juga Ya sudah Akhirnya saya masukkan Termasuk klinik-klinik Yang saya pantau itu Kan mereka minta juga Ya akhirnya Saya masukkan juga Kalau misalkan memang Klinik ini Mau ya dipersilahkan Apakah memang nanti IT-nya yang Mau Mengupdatekan Atau Mau minta bantuan saya juga Gak apa-apa Nanti saya coba bantu Gitu ya Termasuk memang Ada semacam Kayak kebutuhan ini juga sih Sebenarnya kalau konsul itu kan Ada Contoh misalkan di klinik itu Kayak dokter Ada dokter umum Sama dokter gigi ya Misalkan ini kasusnya Kasusnya ternyata Ada kasus gigi Yang persis ke dokter umum Berarti kan dikonsulkan dari dokter umum ke dokter giginya Ini sih baru saya lagi proses nih Namanya surat konsul Jadi dari sini nih Ada rujuk internal surat konsul Nanti buat seperti ini Ini konsulnya Terus nanti dia kan akan masuk ke Ini Kerujukan internal disini Disini Oke coba ya Nah ini ya Tinggal jawab konsul Nah seperti ini Tapi belum selesai Nanti kalau udah selesai Tinggal dimasukkan saja Karena memang ini kebutuhan Buat rumah sakit juga sih Rumah sakit kayak gini Di kansernya kan belum tersedia Mau gak mau dibuat Supaya Supaya IRM-nya Aman sejahtera Itu ya Silahkan Lanjut Terus ada lagi Untuk itu dokter Di charge planning Untuk memulangkan pasien Jadi kan Kok gak bisa Gak bisa diisi Gak bisa diisinya Yang mana Terus ada lagi